Halo Sobat Kepo, what's up bro? Ya gue harap kalian semua selalu sehat dan juga bahagia Selamat datang kembali di channel Pamer 1 Baki Dan di video gue kali ini, gue akan melanjutkan cerita Baki Dalam as pesumuh game Oyesukune Langsung aja cek idok Di video gue yang sebelumnya Pertandingan ketiga antara Sachi Hoko melawan Hanayama Lantaran muka serem Hanayama, Sachi Hoko langsung kena mental Sekali tabok langsung dibuat mental Bahkan giginya sampai juga dibuat gompal Kemudian meskipun Sachi Hoko nabokin sekuat tenaga Hanayama kagak ngapa-ngapa Hingga akhirnya dengan tabokan di muka Sachi Hoko Kau seketika, tapi dengan besar hati Sachi Hoko pun mengakui Kau dia udah dua kali dikasihani Yang pertama, bukannya diberi Hanayama malah dengan sengaja menunggu dia berdiri Dan yang kedua, ketika dia pingsan lama Bahkan dengan sengaja Hanayama ngudut sambil gaya Dan biar kagak slek Makanya kapan-kapan Sachi Hoko ngundang Hanayama buat having fun Sementara itu, sebelum pertandingan dimulai Katsumi mencoba berlatih dengan tangan barunya Kantong plastik langsung dilempar sama Baki Tapi dengan satset-satset Watau seketika tuh plastik langsung terbelah jadi dua Bahkan Baki sampai bingung sendiri Secara kagak percuma instalan tangan Katsumi Dan akhirnya tiba pertandingan Katsumi melawan Sisi Maru Dan juga dikatakan Kalau Sisi Maru adalah juara tiga kali Makuchi Yusou Dengan ukuran tangan yang segide gaban Dan juga muka bulat kebanyakan makan Bahkan dikatakan Kalau dia adalah seki wakil terkuat sepanjang sejarah Sejarah Bapak Lo Dan biar kagak kelamaan Kini keduanya saling berhadapan Dan juga keduanya saling pasang kuda-kuda Dengan cara berjalan tapi pasti Katsumi berjalan mendekati Hingga akhirnya lawan sudah masuk dalam jangkauan Dan dari kejauhan Baki mengatakan Kalau Katsumi udah banyak kemajuan Terlebih lagi saat dia bertempur melawan Maspur Secara Katsumi telah melatih tubuhnya Menjadi sebuah pecut yang sempurna Dan pecut adalah sebuah senjata Dengan kecepatan Watidaw Bahkan saat ini Katsumi telah merubah semua tubuhnya menjadi senjata Tapi meskipun begitu Lawannya kali ini adalah seonggok batu Dan dengan sebuah tangan instalan Apakah Katsumi akan bisa mengalahkan Tapi kemudian Kaga pakai bilang Shishimaru langsung menerjang Dan Katsumi langsung bereaksi Tapi bahkan seorang Baki berkata Kalau gerakan Shishimaru cepat gila Dan bener aja Dengan cepat Katsumi langsung dia tangkap Katsumi diangkat dengan tinggi Kemudian dengan keras Langsung dihempas ke bumi Katsumi yang kesakitan Langsung kelojotan Tapi tiba-tiba Kaga pakai lama Katsumi langsung ditimpa Meskipun Katsumi masih sempat menangkis Tapi tetap aja Dia terus-terusan diinjak dengan bengis Bahkan kemudian Dia diangkat Dan langsung dilempar Tapi anehnya Bukannya balas ngeberi Katsumi malah berlari Dan tentu aja Melihat Katsumi yang seolah ketakutan Tokugawa langsung dibuat heran Bahkan juga Penonton yang cuma bisa ngebacot Ikut berkata Sebagai seorang penerus di Shinkai Karate Yang Katsumi lakukan Begitu memalukan Tapi yang sebenernya Katsumi punya sebuah rencana 10 detik lamanya Dan itu adalah Batasan waktu untuk manusia Menghabiskan tenaga Meskipun begitu 10 detik melawan Seekor singa Adalah beda cerita Dan sama halnya juga 10 detik melawan Beruang Rahsaksa Dan 10 detik melawan Seorang Rikishi Maka bisa dikatakan Sama halnya dengan 10 detik melawan Ombak besar di lautan Atau juga Bertahan melawan Air terjun Yang terus datang menimpa Dan akhirnya Kelar juga Secara Katsumi merasa Kalau tubuhnya Udah pulih sempurna Dan kemudian Secara tiba-tiba Dengan sekuat tenaga Shishimaru Langsung dia timpa Saking kencang tendangan Katsumi Bunyinya menggelegar Bahkan seisi arena Sampai dibuat Bergetar Dan saat Shishimaru Hampir liwat Sedikit lagi Anehnya Katsumi Malahan menendang kaki Seolah Katsumi Sengaja Karena ingin bermain Lebih lama Dan baki yang paham Situasi Langsung mengerti Maksud Katsumi Kalau ternyata Katsumi ingin Menikmati pertarungannya Dan seketika itu juga Shishimaru kembali Dan langsung marah Sama Katsumi Secara dia merasa Kalau Katsumi Telah meremehkan dirinya Tapi kemudian Dengan sengaja Katsumi Malah meledek dirinya Dan Shishimaru yang Kagak terima Langsung ngamuk Seketika Tapi dengan enteng Serangannya Langsung bisa dihindari Bahkan saat itu juga Katsumi Langsung menyerang Seketika Tapi kali ini Shishimaru Bisa menahannya Katsumi Langsung ditabuk Di kepala Dan hasilnya Mental seketika Melihat tendangan Katsumi Yang udah kagak mempan Penonton Sampai dibuat heran Tapi baki Merasa Kalau Katsumi Bertarung dengan Rasa bahagia Walaupun hasilnya Adalah Entah menang Atau kalah Sementara itu Katsumi yang mencoba Berdiri Langsung digaplok lagi Dan saking kerasnya Tabukan Katsumi Sampai nyusur Ke pojokan Dan belum berhenti Katsumi Kembali mau Diberi Tapi tiba-tiba Kodamnya Kagak terima Dengan bergerak Sendiri Lak-lakan Shishimaru Langsung Diberi Dan Shishimaru Yang kagak Tahan Langsung Dijatuhkan Katsumi pun Dibuat bingung Dengan apa Yang terjadi Secara Lah Gue ngapa ya Dan terlebih lagi Pukulan kayak gini Gak pernah dia pelajari Tapi tiba-tiba Saat itu Seolah-olah Dia merasakan Kehadiran Retsu Begitu dekat Terasa Sampai hangat Ke dada Bukan ada Di samping Dan bukan juga Ada di belakangnya Tapi dia Ada di sini Hidup Sebagai tangan Katsumi Dan dengan Kehadiran Kodam Retsu Apakah Katsumi Akan mudah Mengalahkan Shishimaru Ya kita bikin Asik aja Di video gue Yang selanjutnya Ya